Melimpahnya daun sirih di lingkungan sekolah dan rumahnya telah menginspirasi Vanilla Zahra Alifna Akzan untuk membuat inovasi dari daun sirih. Siswa kelas 6 SDN Kalyasin 1 Surabaya ini kemudian membuat sabun cuci piring berbahan baku daun sirih. Vanilla mengungkapkan ia kerap melihat tumbuhan daun sirih hanya dijadikan sebagai tanaman hias atau edukasi saja. Padahal setelah ia mencari tahu, kandungan dari daun sirih dapat dijadikan sebagai antibakteri. Berawal dari hal tersebut ia mulai menyampaikan keinginannya berinovasi dengan daun sirih pada guru dan keluarganya. Vanilla juga dibantu dosen teknik kimia Institut Teknologi Aditama Surabaya, Itaz, Erlinda Ningsih yang merupakan kenalan keluarganya. Langkah selanjutnya yakni dengan mencampur ekstrak daun sirih tersebut dengan beberapa bahan kimia seperti NACL, Foam Booster hingga Texapon. Erlinda mengungkapkan ia tertarik membimbing Vanilla karena idenya yang cukup kreatif. Dan di kalangan mahasiswa Itaz, inovasi sabun cuci piring baru dikembangkan dari lidah buaya dan bahan alami lainnya. Nah kali ini aku membuat sabun cuci piring dari tanaman sirih. Gimana cara membuatnya? Nah yang pertama pastikan kita memetik seduluh daun sirih, lalu setelah itu kita cuci dulu sampai bersih. Lalu yang ketiga kita rebus daun sirih tersebut, setelah dilebus kita saring lalu kita ekstrak daun sirihnya dengan bahan-bahan kimia. Yang pertama ada Glycerin, yang kedua ada Texapon, dan yang terakhir ada Foam Booster. Yang pertama antibakterial, yang kedua tanaman sirih sering saya lihat di lingkungan sekitar sekolah saya. Yang ketiga banyak orang yang belum memanfaatkan tanaman sirih tersebut. Saya ingin orang-orang mengetahui manfaat sabun sirih tersebut, lalu mereka bisa memanfaatkan sabun sirih tersebut, lalu agar cuci piringnya jadi bersih. Kurang lebih tiga bulanan. Bisa untuk bakterial, antibakterial, karena disini mengandung zat-zat yang mampu membunuh kuman. Untuk saat ini, yang pernah dilakukan pakai lidah buaya, sama dari daun kelor. Harapannya semoga nanti bisa menginspirasi adik-adik tingkatnya lagi, dan juga ke depannya bisa lebih mengembangkan produk-produk ini ke masyarakat. Untuk dijual dengan UMKM atau jadi produk Indonesia. Terima kasih telah menonton!